Kedatangan suku Dukun Gunung seketika membuat dunia semakin kacau. Tak seorang pun akan percaya bahwa Wu Chi telah membawa suku penyihir gunung jahatnya hanya untuk melihat-lihat. Xing Ao dari suku Xing Feng memandang Shen Wu dari suku penyihir gunung dan berteriak, Shen Wu, akhirnya aku bisa bertemu denganmu hari ini. Apakah kamu berani melawanku? Apa, Xing Ao ingin menantang Shen Wu? Ketika tantangan Xing Ao terhadap Shen Wu terdengar, seruan lainnya terdengar. Hari ini, terlalu banyak hal tak terduga yang terjadi. Tidak mungkin, semua orang tahu bahwa Shen Wu adalah demigot bintang dua. Mungkinkah? Mungkinkah itu Xing Ao? Dia juga seorang demigot bintang dua. Xing Ao menatap dingin ke arah Shen Wu, yang berdiri di depan suku penyihir gunung. Ketika Shen Wu tidak menjawab, dia berteriak lagi. Shen Wu, kenapa kamu tidak melawanku? Apakah kamu takut? Takut, jenius dari suku penyihir gunung, Shen Wu, mengerutkan bibirnya menjadi cibiran menghina ketika dia mendengar teriakan Xing Ao. Kemudian, Shen Wu keluar dari kerumunan dan berjalan di udara. Dia memandang Xing Ao, meletakkan tangan kanannya di belakang punggung, dan mengulurkan tangan kirinya ke Xing Ao. Aku, Shen Wu, hanya punya satu tangan untuk berurusan denganmu. Sombong sekali, Xing Ao berteriak dengan marah ketika dia melihat ekspresi menghina Shen Wu dan mendengar kata-kata menghina Shen Wu. Kemudian, aura kuat muncul dari tubuh Xing Ao. Ini, aura ini, ini, sangat kuat, seperti yang kuduga. Seperti yang diduga, Xing Ao telah melangkah ke alam pesilat setengah dewa bintang dua. Sepertinya 12 ahli hebat di hutan belantara Gunung Luo akan menjadi 13 ahli hebat. Xing Ao, dia baru berusia 18 tahun. Dia memang seorang bakat hebat dengan garis keturunan dewa perang kuno. Meskipun banyak orang yang menduga bahwa Xing Ao telah menjadi demigot bintang dua ketika mereka mendengar Xing Ao menantang Shen Wu, mereka tetap terkejut ketika melihat aura kuat Xing Ao. Great Desolate Mountain telah memperoleh ahli alam demigot bintang dua lainnya. Hal ini terlalu mengejutkan. Ada banyak sekali makhluk hidup di hutan belantara besar Gunung Luo, namun hanya 12 orang ini yang mampu menjadi pesilat setengah dewa bintang dua. Tidak, termasuk Xing Ao, sudah ada 13 orang. Aura kuat melonjak dari tubuh Xing Ao, sepenuhnya mengungkapkan tingkat kultifasinya yang sebenarnya. Ketika dia mendengar teriakan kaget, wajah pemimpin klan Xing Feng, Xing Qi, yang dari tadi memandangi para dukun gunung dengan marah, berubah menjadi bangga. Ayah Harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Sungguh, ayah Harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Ini adalah putra Xing Qi. Taring putih apa? Sungguh panjang Sian, apakah kamu pikir kamu layak berada di level yang sama dengan anakku? Xing Qi berkata dengan bangga di dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat Markis Long dari klan Naga Langit dan putranya Long Sian. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Xing Feng akan memiliki dua ahli alam demigot. Jika Gongsun Tae Yin sayangnya mati dalam pertempuran hari ini, maka penguasa hutan belantara besar Gunung Luo. Aku tidak menyangka Xing Ao menjadi pesilat setengah Dewa Bintang 2 hanya dalam waktu tiga bulan. Bakatnya sungguh luar biasa. Long Sian, jenius dari klan Naga Langit, berkata pada dirinya sendiri sambil melihat aura Xing Ao yang meningkat. Huh, pemimpin klan Naga Langit, Markis Long, mendengus dingin sambil menatap Xing Qi, yang menatapnya dengan bangga. Dia, Xing Qi, sangat sombong saat ini. Di sisi lain, jenius dari suku Dukun Gunung, Shen Wu, melambaikan tangan kirinya menghadapi aura kuat Xing Ao. Dia masih memiliki senyuman menghina di wajahnya saat dia berkata. Jadi bagaimana jika kamu telah menjadi ahli alam demigot bintang 2? Kamu masih menjadi sampah di hadapanku. Aku, Shen Wu, hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Huh, Xing Ao mendengus marah menanggapi kata-kata arogan Shen Wu. Dia mengambil kapak perang dua tangan hitam dari kehampaan dan menyerang Shen Wu dalam sekejap. Mari kita lihat apakah kamu, Shen Wu, akan mati hari ini. Atau jika kamu, Shen Wu, akan mengalahkanku dengan satu gerakan. Saat Xing Ao semakin dekat dengan Shen Wu, aura yang semakin kuat melonjak dari tubuh Xing Ao. Pada saat ini, Xing Ao tampak seperti dilahirkan untuk bertarung. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan samar-samar orang melihat dewa perang kuno kembali ke dunia. Xing Ao, jenius dari klan Xing Feng, dikabarkan telah mengaktifkan garis keturunan dewa perang. Mati. Saat ini, Xing Ao sudah berada di depan Shen Wu. Dia mengangkat kapak perang hitam di tangannya dan mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya saat dia menghantamkannya ke Shen Wu. Kapak Badai Gunung Hukuman Surga Serangan Xing Ao tampak seperti serangan sederhana, tapi dia sebenarnya menggunakan keterampilan tempur pesilat setengah dewa bintang dua yang paling kuat dari klan Xing Feng, kapak Badai Gunung Hukuman Surga. Kekuatan kapaknya sepertinya mampu dengan mudah menghancurkan pegunungan yang sangat luas. Hah, Shen Wu, sebaliknya, mendengus menghina saat menghadapi serangan ganas Xing Ao. Kemudian, tangan kiri Shen Wu dengan santai mendorong ke arah Xing Ao. Ah, tepat pada saat ini, suara, uh, yang menyakitkan tiba-tiba terdengar dari antara dua orang yang sedang bertarung. Kemudian, semua orang melihat kapak perang hitam di tangan Xing Ao hendak menghantam kepala Godless dan menghancurkan jenius jahat dari suku penyihir gunung. Namun, tangan Xing Ao tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah itu, kerumunan orang melihat bahwa serangan telapak tangan Shen Wu yang tampaknya biasa saja belum mendarat di Xing Ao, tetapi tubuh Xing Ao terlempar dengan keras. Jelas, hasil pertempuran telah diputuskan, dan Shen Wu telah memenuhi janjinya. Dia hanya menggunakan tangan kirinya untuk mengalahkan Xing Ao, dan dia hanya menggunakan satu gerakan. Untuk sesaat, seluruh tempat kembali gempar. Ini, bagaimana ini mungkin? Menilai dari aura Xing Ao, dia seharusnya sudah memasuki alam demigot bintang dua. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Shen Wu dalam satu gerakan? Xing Ao, Xing Ao baru saja menggunakan keterampilan tempur demigot bintang dua klan Xing Feng, kapak badai gunung hukuman surga. Kapak badai gunung hukuman surga milik Xing Ao jelas telah disempurnakan. Bagaimana serangan sekuat itu bisa dikalahkan oleh Shen Wu dalam satu gerakan? Shen Wu ini terlalu menakutkan. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Satu gerakan, dia mengalahkan anakku dalam satu gerakan. Xing Qi, pemimpin klan Xing Feng, juga tidak percaya saat dia melihat putranya terbang mundur dengan cepat. Ini memang anak yang sangat dia banggakan. Dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang seumuran dengannya dalam satu gerakan. Ini Shen Wu. Long Hou, pemimpin klan Naga Langit, memandang Shen Wu dengan ekspresi serius. Bahkan Long Hou harus menanggapi serangan Xing Ao dengan serius. Dia tidak menyangka Shen Wu akan mengalahkannya dalam satu gerakan. 1.102 Semua orang dapat melihat bahwa Shen Wu dapat dengan mudah mengirim Xing Ao, demigot bintang dua, terbang dengan satu pukulan. Jelas sekali, si jenius dari suku penyihir gunung telah memasuki alam pesilat setengah dewa Samsung. Dia telah menjadi ahli Samsung demigot kedua setelah Gong Sun Tae Yin di hutan belantara Luoshan. Hahaha, Wu Qi, pemimpin suku penyihir gunung, terkeke saat melihat ke arah Shen Wu dan Xing Ao, yang telah dikirim terbang. Wajahnya masih selembut biasanya. Kemudian, Wu Qi berkata sambil tersenyum, generasi baru itu seperti generasi baru. Memang benar generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Generasi muda saat ini sudah jauh melampaui generasi kita. Hari ini, saya, Wu Qi, mengumumkan bahwa Shen Wu akan menjadi pemimpin baru suku penyihir gunung. Wu Luo kecil akan menikah dengan Shen Wu. Ya, salam, pemimpin baru. Ketika suku penyihir gunung mendengar perkataan Wu Qi, mereka segera berlutut dan membungkuk kepada Shen Wu. Sekarang, Shen Wu telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi. Di dunia ini di mana Tinju berbicara lebih keras daripada kata-kata, dia secara alami pantas menjadi pemimpin baru di hati anggota suku penyihir gunung. Saya tidak setuju. Namun, saat kerumunan sedang bersujud kepada tak bertuhan, sebuah suara tua dan serak tiba-tiba bergema di langit. Ketika Shen Wu mendengar suara tua dan serak itu, wajahnya yang tadinya dingin dan sombong tiba-tiba berubah. Seolah-olah rasa dingin di wajahnya telah dicairkan oleh suara itu. Hmm, Wu Luo, Wu Qi bingung saat mendengar suara itu. Suara tadi memang suara unik putrinya, Wu Luo, yang telah menggunakan teknik rahasia. Namun, dia sama sekali tidak bisa merasakan aura putrinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan keberadaannya di dunia ini? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana teknik penyembunyiannya bisa begitu misterius? Sekarang, bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Wu Qi berkata pada dirinya sendiri dengan heran. Faktanya, bukan hanya dia. Bahkan Shen Wu tidak bisa merasakannya. Matanya mengamati kehampaan, mencarinya. Posisi pemimpin apa? Apa si Ngao yang dikirim terbang oleh Wu Qi? Sepertinya Shen Wu tidak lagi mempedulikannya karena suaranya. Segera setelah itu, bayangan hitam buram secara bertahap muncul di depan boneka dukun. Kemudian, bayangan hitam itu perlahan memadat. Itu tidak lain adalah si jubah hitam, yang telah menemani si Feng sejak dia memasuki benua wastelen. Wu Luo. Melihat si jubah hitam muncul, Wu Qi dan Godless berteriak bersamaan. Pada saat itu, Godless segera berteleportasi. Shen Wu, jangan mendekat. Si jubah hitam tiba-tiba berkata. Tubuh Dewa Noh, yang menghilang dalam sekejap, muncul kembali. Matanya masih tertuju pada wanita berjubah hitam itu. Dia berkata padanya dengan serius. Wu Luo, ketua telah menjodohkanmu denganku. Mulai sekarang, saya, Shen Wu, akan memperlakukan Anda dengan sepenuh hati. Bertunangan denganmu, si jubah hitam berkata dengan dingin lagi. Dia perlahan menoleh untuk melihat Godless. Apakah aku setuju? Tapi, ketua, aku, mendengar kata-kata si jubah hitam, Godless kehilangan kata-kata. Pada saat itu, Wu Qi berbicara kepada si jubah hitam. Wu Luo, Wu Luo, Shen Wu telah memasuki level setengah Dewa Samsung. Dia berhak menikahimu. Wu Luo mengabaikan Wu Qi. Sebaliknya, dia terus bertanya pada Shen Wu, Shen Wu, izinkan saya bertanya padamu. Apakah apa yang kita sepakati pada hari itu masih dihitung? Saya, Shen Wu, adalah orang yang menepati janji saya. Tentu saja, itu penting. Shen Wu menjawab dengan tegas. Lalu, dia melanjutkan. Saat itu, kami sepakat bahwa selama kamu mengalahkanku atau menemukan seseorang untuk mengalahkanku, aku, Shen Wu, akan melepaskan permintaanku yang berlebihan untukmu. Tapi Wu Luo, pada saat itu, kamu tidak bisa menemukan orang yang lebih kuat dariku untuk mengalahkanku, apalagi sekarang. Sekarang, saya telah memasuki level setengah Dewa Samsung. Ketika Shen Wu menyebutkan pencapaiannya saat ini kepada orang yang dicintainya, senyum bangga muncul di wajahnya. Bisa berbagi prestasinya dengan orang yang dicintainya membuatnya merasa senang. Shen Wu, aku telah menemukan orang yang bisa mengalahkanmu. Saya yakin dia akan mampu mengalahkan Anda. Pria berjubah hitam itu berbicara lagi, berbicara kepada Godless. Saat dia mengatakan ini, nadanya sangat tegas. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya pada orang itu. Kalahkan aku. Shen Wu tiba-tiba tertawa saat mendengar perkataan si jubah hitam. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Di hutan belantara gunung Luo ini, selain Gongsun Tae-in yang sejajar dengannya, siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Namun, Gongsun Tae-in jelas tidak akan memperjuangkan putri Wu Chi dari suku penyihir gunung. Wu Luo, berhentilah main-main. Menikahlah dengan Shen Wu. Dia tidak akan mengecewakanmu. Wu Chi berbicara lagi kepada si jubah hitam. Nada suaranya sangat tegas. Seolah-olah dia tidak akan membiarkan si jubah hitam menolaknya. Adapun klaim si jubah hitam bahwa dia telah menemukan orang yang bisa mengalahkan Shen Wu, dia jelas tidak mempercayainya seperti halnya Shen Wu. Ah, pada saat ini, dalam kehampaan yang jauh dari Shen Wu dan si jubah hitam, jeritan yang sangat menyakitkan tiba-tiba terdengar. Ketika pekikan itu terdengar, itu menarik perhatian semua orang. Mereka melihat jeritan itu datang dari Sing Ao yang baru saja dikirim terbang oleh Shen Wu. Setelah Sing Ao dikirim terbang oleh Shen Wu, meskipun dia tidak yakin, dia memahami perbedaan antara dia dan Shen Wu. Hari ini, dia adalah orang pertama yang menantang Shen Wu. Namun, dia dikirim terbang oleh telapak tangan Shen Wu di depan semua orang. Baginya, ini merupakan penghinaan besar. Namun, meski itu adalah penghinaan yang besar, dia hanya bisa menelan penghinaan ini. Dia tidak berani menuntut Shen Wu. Setelah itu, Sing Ao mundur ke sisi ayahnya Sing Ki karena malu. Namun, pada saat ini, Sing Ao tiba-tiba memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan menjerit menyakitkan. Seolah-olah dia merasakan sakit yang luar biasa. Melihat putranya sangat kesakitan tanpa alasan, Sing Ki memikirkan Shen Wu dan segera meraung ke arah suku penyihir gunung. Shen Wu, apa yang kamu lakukan pada anakku? Mendengar raungan Sing Ki, Shen Wu mengabaikannya. Matanya masih tertuju pada pria berjubah hitam di depannya. Kemudian, Shen Wu berbicara dengan tenang. Karena putramu yang tidak berguna menantangku, aku akan memberitahu dia konsekuensi dari menantangku, Shen Wu. Itu saja. Ah, saat Shen Wu selesai berbicara, jeritan yang lebih menyakitkan keluar dari mulut Sing Ao. Pada saat ini, wajah Sing Ao sama ganasnya dengan binatang buas. Bang, kepala Sing Ao tiba-tiba meledak. Darah merah cerah berceceran ke segala arah. Aor, Sing Ki tertegun. Dia menatap kosong ke arah putranya yang tiba-tiba menjadi mayat tanpa kepala. Kemudian, Sing Ki menjerit memilukan, Ao. Baik. 1103. Kematian mendadak Sing Ao, keajaiban hutan belantara gunung Luo, menyebabkan Sing Ki melolong sedih. Shen Wu, saya akan membunuh kamu. Shen Wu, Sing Ki, kepala keluarga klan Sing Feng, melolong sekuat tenaga. Shen Wu terusik oleh lolongan Sing Ki berulang kali. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak sabar saat dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari Wu Luo kesayangannya. Dia menoleh untuk melihat Sing Ki dan dengan dingin berkata, Jika kamu ingin mati, kemarilah. Aku, Shen Wu, akan mengirimkanmu ayah dan anak yang tidak berguna untuk bersatu kembali. Anda, Shen Wu, Sing Ki mengertakan gigi dan meraung marah lagi. Meskipun dia marah dan matanya merah serta dipenuhi kebencian, dia tidak berani melawan Shen Wu. Sekarang Shen Wu adalah demigot bintang tiga, dia bisa membunuh Sing Ki dalam satu gerakan. Tubuh Sing Ki bergetar saat dia memegang tubuh putranya yang tanpa kepala, Sing Ao. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, seolah-olah pada dirinya sendiri dan putranya yang sudah meninggal, Sing Ao. Saya, saya harus menjadi lebih kuat. AOR, ayah akan membunuh Shen Wu untuk membalaskan dendammu suatu hari nanti. Ayah bersumpah padamu. Saat Sing Ki dengan kejam mengucapkan kata-kata itu, energi dahsyat tiba-tiba muncul dari mayat Sing Ao. Karena lengah, mayat tanpa kepala Sing Ao melepaskan diri dari genggaman Sing Ki dan terbang menjauh. Ya, eh, melihat tubuh putranya yang terlepas dari pelukannya, Sing Ki menjadi marah lagi dan meraung, Shen Wu. Anda bajingan, kamu membunuh anakku dan kamu bahkan tidak membiarkan tubuhnya pergi. Anda sudah bertindak terlalu jauh. Mayat putra Sing Ki, Sing Ao tiba-tiba menghasilkan kekuatan yang dahsyat dan berjuang untuk melepaskan diri dari genggamannya. Tentu saja, Sing Ki mengira itu adalah perbuatan tak bertuhan. Segera setelah itu, sosok Sing Ki melintas dengan cepat dan bergerak keluar, mengejar tubuh putranya yang tanpa kepala. Hem, Shen Wu memandang Sing Ki ketika dia mendengar Sing Ki menggonggong seperti anjing gila lagi. Dia melihat Sing Ki mengejar tubuh putranya. Shen Wu merasakan kekuatan misterius dan dingin dari tubuh putranya. Faktanya, Sing Ki benar-benar telah menganiaya Shen Wu kali ini. Di mata Godless, yang telah melangkah ke alam demigod bintang tiga, Sing Ao seperti belalang. Tentu saja, mayat Sing Ao tanpa kepala adalah mayat belalang. Godless sama sekali tidak tertarik pada hal itu. Namun, kurangnya perhatian Tuhan tidak berarti bahwa orang lain di dunia ini juga tidak tertarik. Kematian Sing Ao telah dilahapnya. Mayat ini masih mengandung darah segar demigod bintang dua, serta jiwa yang belum menghilang di bawah pengaruh energi dingin misterius. Begitu makhluk hidup mati, jiwanya akan segera lenyap bersamanya. Namun, beberapa orang dengan jiwa istimewa, seperti mereka yang mengolah energi jiwa, memiliki jiwa yang kuat. Mungkin itu adalah seseorang yang terlahir dengan misteri jiwa yang mendalam, atau mungkin beberapa makhluk hidup yang cukup beruntung untuk menghadapi keadaan khusus. Sekalipun tubuh mereka mati, jiwa mereka tidak akan musnah. Bagaimanapun, jiwa adalah sesuatu yang sangat misterius. Sulit untuk menjelaskannya dengan akal sehat. Beberapa orang biasa, karena kebencian mereka yang besar sebelum kematian, jiwa mereka tidak padam setelah kematian, dan berubah menjadi roh jahat. Teman baik si Feng di kehidupan sebelumnya, Yu Chen, adalah contoh seseorang yang memiliki kebencian yang besar dan berubah menjadi roh jahat. Namun, Xing Ao, keajaiban klan Xing Feng, seharusnya jiwanya dipadamkan setelah kematiannya. Satu-satunya alasan mengapa api itu belum padam adalah karena adanya energi dingin yang misterius. Pada saat ini, tubuh tanpa kepalanya bersinar samar dengan cahaya putih. Setelah itu, orang-orang melihat mayat Xing Ao terbang melewati pilar besar api abu-abu dan terus terbang ke depan. Mungkinkah targetnya adalah Black Lightning of Demon Extinguishing? Pada saat itu, kerumunan orang menyadari bahwa Demon Extinguishing Black Lightning yang mengamuk perlahan-lahan menghilang setelah menyebarkan kehancurannya ke segala arah. Ah, seketika, lolongan yang terdengar seperti kebangkitan binatang buas terdengar dari Black Lightning of Destruction dan bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap mata, petir pemusnahan setan hitam telah menarik perhatian banyak orang, sekali lagi menjadi titik fokus dunia ini. Kemudian, mayat tanpa kepala Xing Ao, yang terbang dengan cepat menuju Black Lightning of Destruction, terbang ke dalamnya. Ah, Xing Qi, yang mengejar putranya, tiba-tiba berhenti. Dia dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan saat dia menyaksikan Black Lightning of Destruction yang kejam menelan mayat putranya. Xing Qi tidak berani mendekati petir hitam. Itu dia, dia keluar. Di kehampaan yang jauh, si jubah hitam Wu Luo bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyaksikan petir hitam kehancuran perlahan-lahan menghilang. Dia tidak menyangka terobosannya kali ini akan kembali menjadi fokus perhatian. Kali ini, hampir semua kekuatan besar di hutan belantara gunung Luo telah tertarik padanya. Mungkin dia yang datang dari dunia lain ditakdirkan memiliki kehidupan yang luar biasa. Itu dia, suara Wu Luo jubah hitam lembut, tapi masih sampai ke telinga Shen Wu. Mata Shen Wu menjadi dingin saat dia menatap Black Lightning of Destruction yang kejam. Mengingat apa yang dikatakan Wu Luo sebelumnya, dia bertanya dengan dingin. Wu Luo, mungkinkah orang yang kamu temukan untuk mengalahkanku adalah dia? Ya itu betul. Wu Luo tidak menyembunyikan kebenaran setelah mendengar kata-kata Shen Wu. Tubuh iblis abadi. Haha, hahaha. Shen Wu tertawa ketika mendengar pengakuan Wu Luo. Kamu benar-benar menemukan tubuh iblis abadi ini untuk melawanku, Shen Wu. Itu hebat. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri di depanmu agar kamu bersedia menikah denganku. Wu Luo tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Shen Wu. Dia terus menatap Black Lightning yang semakin lemah. Dia telah berjanji padanya bahwa dia akan melawan Shen Wu demi dia. Meskipun Shen Wu sekarang adalah Samsung demigod, si jubah hitam masih memiliki kepercayaan penuh padanya. Seorang pria paru baya dengan mantel bulu hitam berdiri di depan kerumunan sekitar 100 orang di kehampaan. Wajahnya menjadi lebih dingin saat dia menatap Black Lightning of Destruction yang perlahan menghilang. Dia telah menunggu hingga petir hitam yang ganas itu surut. Dendam atas kematian putranya tidak dapat didamaikan. Dia, Bai Jun, tidak sabar untuk menguliti orang jahat itu hidup-hidup untuk membalaskan dendam putranya, baya. Ben Sao, mundur. Pada saat ini, suara yang sangat arogan bergema di langit. Suara ini datang dari petir hitam pekat lagi. Saat suara mengamuk ini terdengar, semua orang segera melihat bahwa petir hitam yang perlahan mundur sepertinya tiba-tiba tersebar oleh suara arogan itu pada saat ini, dan itu benar-benar menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bahkan pusaran air hitam raksasa di langit telah menghilang. Di bawah tatapan semua orang, sosok berdarah muncul. Sosok berdarah ini tidak memiliki satupun daging utuh di tubuhnya. Bahkan tulang berwarna merah darah di tubuhnya pun terlihat. Pemandangan yang mengerikan. 1104. Sosok berlumuran darah muncul di depan mata semua orang. Tubuh iblis abadi. Akhirnya, itu muncul di depan semua orang. Membunuh. Tepat pada saat ini, suara yang sangat dingin penuh dengan niat membunuh terdengar. Kerumunan melihat bahwa orang yang berteriak adalah Patriar Klan Gagak Hitam, Bai Jun. Setelah Bai Jun berteriak, dia memimpin dan bergerak cepat menuju sosok berdarah itu. Bai Jun tidak bisa lagi menahan kebencian di hatinya saat musuh yang membunuh putranya muncul. Dia tidak sabar untuk membunuh orang itu untuk membalaskan dendam putranya, Bai Ya. Setelah itu, ratusan prajurit Klan Gagak Hitam mengikuti di belakang Bai Jun dan bergegas maju untuk membunuh musuh. Klan Gagak Hitam adalah salah satu klan paling kuat di Gurun Gunung Luo. Ratusan prajurit Klan Gagak Hitam ini adalah prajurit Gagak Hitam, yang ditakuti oleh semua orang di area tersebut. Prajurit Gagak Hitam dipimpin oleh tiga ahli alam bintang satu dan pesilat setengah dewa. Prajurit Gagak Hitam lainnya semuanya berada di alam kaisar bela diri bintang sembilan. Dikatakan bahwa prajurit Gagak Hitam dapat membentuk formasi Gagak Hitam yang menakutkan. Dikatakan bahwa setelah formasi Gagak Hitam terbentuk, semua makhluk hidup akan musnah. Namun, tak seorang pun di hutan belantara Gunung Luo yang mengetahui betapa kuatnya formasi Gagak Hitam, karena semua makhluk hidup yang pernah melihat formasi Gagak Hitam terbunuh olehnya. Si Feng, yang berlumuran darah, menyebarkan kekuatan jiwanya dan merasakan ke segala arah. Dia berkata dengan dingin, Saya tidak menyangka bahwa Ben Sao akan menarik begitu banyak orang untuk menyaksikan kesengsaraan surgawinya. Sulit untuk tetap bersikap rendah hati setiap saat. Kemudian, Si Feng menatap klan Gagak Hitam yang sedang menuju ke arahnya. Dia berkata dengan dingin, Kaulah yang membunuh Gagak Hitam. Aku tidak menyangka begitu Ben Sao keluar, seseorang akan datang untuk membunuh Ben Sao. Karena kamu sangat ingin mati, Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Saat Si Feng berbicara, dia membentuk segel tangan misterius dengan tangannya dan melantunkan mantra di dalam hatinya. Jeyu tidak akan pernah hancur. Itu akan bertahan selamanya. Pada saat yang sama, karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan mulai beroperasi dengan tenang. Tubuh Si Feng, yang berlumuran darah, tampak seperti terluka parah. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama mati. Namun, di bawah pandangan semua orang, daging baru mulai tumbuh dengan cepat. Daging baru mulai tumbuh dari wajahnya, dan sepertinya dengan cepat menutupi bagian bawah tubuhnya. Aku tidak akan mati. Ini adalah tubuh iblis abadi yang legendaris. Dia sudah terluka sejauh ini, tapi dia masih pulih dengan kecepatan yang begitu cepat. Tubuh Jasmani yang luar biasa. Benar saja, dia tidak mati. Tubuh iblis abadi. Seperti yang diharapkan dari tubuh iblis abadi. Sebenarnya ada tubuh yang ajaib di dunia ini. Ketika mereka melihat luka Si Feng pulih dengan cepat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Kecepatan pemulihan tubuh fisiknya terlalu menantang. Setelah mengalami Demon Extinguishing Black Thunder, 9 tetes darah abadi di tubuh Si Feng terbagi menjadi 3. 9 tetes darah abadi menjadi 27 tetes. Hari ini, Si Feng menyebut darah ini sebagai darah iblis abadi. Dengan meningkatnya darah iblis abadi, kecepatan pemulihan tubuh Si Feng telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat setelah itu, orang lain berkata, meskipun kecepatan pemulihan tubuh iblis abadi sangat luar biasa, bisakah dia menahan serangan pasukan gagak hitam ilahi Bai Jun? Meskipun tubuh iblis abadi menantang surga, Si Feng menghadapi pasukan gagak hitam ilahi yang tak terkalahkan di hutan belantara Gunung Luo. Tidak ada seorangpun yang pernah mendengar ada orang yang bisa menolak formasi gagak hitam ilahi. Tidak ada seorangpun yang pernah mendengar ada orang yang bisa bertahan hidup di bawah formasi gagak hitam ilahi. Di depan pasukan gagak hitam ilahi, Bai Jun semakin dekat dengan pembunuh putranya. Melihat pria berdarah yang pulih dengan cepat, wajah Bai Jun menjadi semakin ganas. Dia meraung marah ke depan. Bajingan kecil, kembalikan nyawa anakku. Ah! Di bawah raungan Bai Jun, aliran aura mengintimidasi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tepat ketika aliran aura itu keluar dari tubuh Bai Jun, lebih banyak aliran aura mengintimidasi muncul dari belakangnya, melonjak ke langit. Di atas langit, ratusan aliran aura tampak menyatu pada saat ini. Pada saat ini, Bai Jun dan pasukan gagak hitam ilahi di belakangnya tampak menyatu, berubah menjadi gagak hitam raksasa. Formasi gagak hitam ilahi. Begitu gagak hitam raksasa itu muncul, seseorang berteriak ketakutan. Kekuatan itu, itu, ini adalah kekuatan alam demigod Samsung. Formasi gagak hitam ilahi. Apakah itu kekuatan terkuat dari formasi Divine Black Crow? Jadi, sangat mengintimidasi. Formasi gagak hitam ilahi konon diciptakan oleh Nenek Moyang Suku gagak hitam berdasarkan kekuatan serangan gagak hitam yang perkasa. Setelah bertahun-tahun, banyak prajurit dari hutan belantara gunung luo telah mati di bawah formasi gagak hitam ilahi. Jadi, tubuh iblis abadi baru saja muncul, tapi ia akan mati di bawah formasi gagak hitam ilahi. Formasi gagak hitam ilahi. Di tengah kerumunan suku penyihir gunung, Shen Wu melihat ke arah gagak hitam raksasa yang telah berubah menjadi anggota suku gagak hitam dan tersenyum penuminat. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Wu Luo, Aku tidak mengira Bai Jun akan memimpin pasukan gagak hitam ilahi dan melancarkan serangan dengan formasi gagak hitam ilahi. Ia memiliki kekuatan seorang pesilat setengah dewa Samsung. Wu Luo, tubuh iblis abadi yang Anda temukan, mungkin saya tidak perlu melakukan apapun. Bai Jun bisa membunuhnya. Sayang sekali tubuh kuno legendaris ini. Di mata Shen Wu, meskipun orang itu memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris, dia hanyalah alam setengah dewa bintang dua. Di hadapan kekuatan absolut, tubuh legendaris dan menentang surga tidak berguna. Mustahil. Orang yang akan mati pastilah Bai Jun. Setelah mendengar kata-kata Shen Wu, si jubah hitam berkata dengan tegas. Di bawah pandangan semua orang, kulit dan daging Si Feng sudah sembuh. Dengan kemampuannya yang menantang surga, luka yang dideritanya di bawah guntur hitam penghancur iblis telah sembuh. Si Feng mengeluarkan bulu hitam dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Dia melihat keseratus orang di depannya yang telah berubah menjadi seekor gagak hitam besar dan memancarkan aura yang kuat dan menakutkan saat dia dengan dingin berkata, Ayo pergi. Ben Sao, kamu pikir kamu ini siapa? Black Crow, sepertinya kamu di sini untuk membalas dendam pada Ben Sao demi White Fang. Kalau begitu, Ben Sao, aku akan mengirimmu untuk bertemu kembali dengan White Fang. Begitu Si Feng selesai berbicara, petir tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Bang, ledakan, 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 ledakan. Total ada sembilan suara gemuruh yang menggelegar. Pada saat yang sama, di timur, barat, utara, selatan, tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut dari gagak hitam besar, ditambah bagian atas gagak, sembilan sambaran petir yang gelap dan ganas muncul. 1105. Sembilan guru munculnya setan dewa Guntur Sejati. Itu adalah keterampilan tempur alam demigot bintang dua baru yang Si Feng pelajari setelah memasuki alam demigot bintang dua. Tangan Si Feng telah membentuk segel tangan yang sangat misterius dan kuno. Dia menggunakan Demon Extinguishing Black Thunder di tubuhnya untuk meluncurkan sembilan guntur untuk menghancurkan musuh. Keterampilan tempur alam demigot bintang dua, Nine Tunders Advent, secara alami jauh lebih kuat daripada keterampilan tempur alam demigot bintang satu, Tunder Celap Nin Heaven. Tidak ada perbandingan antara keterampilan tempur alam demigot bintang satu dan bintang dua. Ketika Si Feng dan Si Jubah Hitam bertemu dengan awan aneh dan misterius di hutan suram pemakaman dewa monster, awan itu telah mengajarinya gerakan pertama dari dewa Guntur Sejati, Guntur Surga ke-9. Saat itu, hanya ada satu gerakan di kepalanya, Tunder Celap Nin Heaven. Namun, ketika dia memasuki alam demigot bintang dua di bawah Demon Extinguishing Black Thunder, sebuah informasi tiba-tiba muncul di kepalanya. Informasi itu adalah langkah kedua dari Godly Demon True Thunder, Nine Tunders Advent. Dengan dasar dari jurus pertama, Tunder Celap Nin Heaven, dan pemahaman serta bakat bawaan Si Feng, Si Feng dengan cepat menguasai kedatangan sembilan guruh dan mencapai level awal. Dan kali ini, setelah Si Feng mengalami Guntur Hitam Pemadam Iblis, yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dia tidak hanya mendapatkan munculnya sembilan guntur, tetapi dia juga memiliki 27 tetes darah iblis abadi di tubuhnya. Di bawah baptisan Guntur Hitam Pemadam Iblis, tubuhnya diperkuat banyak. Terlebih lagi, petir hitam di tubuhnya sepertinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi setelah mengalami kesengsaraan petir kali ini. Itu telah mengalami lompatan besar, dan kekuatannya tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Rasanya seperti Guntur Hitam di alam Demigod Bintang I kini telah memasuki alam Demigod Bintang II. Bagaimanapun, Si Feng telah mendapatkan banyak manfaat dari hukuman Guntur kali ini. Kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Segera setelah sembilan guntur muncul, para penonton di kejauhan ketakutan, mata mereka terbuka lebar. Kekuatan ini. Kekuatan ini, bahkan Godless, yang telah melangkah ke alam Demigod Bintang III dan meremehkan tubuh Iblis Abadi, mulai terlihat serius ketika dia melihat kekuatan sembilan petir. Ledakan. Pada saat ini, petir hitam pekat yang turun dari langit tiba-tiba mendarat di tubuh gagak hitam raksasa itu. Saat sambaran petir hitam turun, delapan sambaran petir lainnya dari delapan arah lainnya bergerak serempak. Seperti delapan naga petir hitam, mereka semua bergegas menuju gagak hitam. Ledakan. 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 Tiba-tiba, ruang tempat gagak hitam raksasa itu berada dibombardir oleh guntur dan kilat. Petir hitam gelap menyambar terus-menerus, dan tiba-tiba menjadi sangat kacau dan ganas. Ah, 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 ah. Mendengar jeritan, jeritan. Pesilat setengah dewa guntur hitam, guntur hitam. Kedatangan guru. Pesilat setengah dewa hitam. Formasi demigod setan demigod. Formasi guntur demigod demigod. Guntur demigod guntur besar ilahi. Dunia, dunia, besar. mendesis 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 diantara langit dan bumi serangkaian hembusan napas terdengar formasi guntur hitam demigot guntur hitam yang dipimpin oleh Bai Jun dari klan gagak hitam telah dihancurkan ini tubuh iblis abadi ini benar-benar terlalu menantang surga satu gerakan dia hanya menggunakan satu gerakan untuk memanggil sembilan petir hitam dan dia menghancurkan senjata gagak hitam ilahi dan formasi gagak hitam ilahi yang menimbulkan ketakutan di hati kami tubuh iblis abadi memang merupakan tubuh iblis abadi yang legendaris dengan tubuh iblis abadi yang begitu kuat siapa yang bisa memblokir serangannya gubernur Gongsun untuk mengalahkannya saya kira hanya gubernur Gongsun yang bisa melakukannya melihat tubuh iblis abadi yang kuat orang-orang memikirkan Gongsun Taein orang paling kuat di hutan belantara Gunung Luo tatapan mereka sekali lagi tertuju pada pilar besar api abu-abu yang masih membubung ke langit sejak pilar raksasa api abu-abu naik ia masih belum menghilang tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam apakah putra suci tanah suci api dan ular raksasa berkepala empat yang kuat masih hidup atau mati namun sepertinya kamu telah melupakan satu orang bukankah dia juga memasuki alam pesilat setengah dewa Samsung mungkin jika dia bertarung dengan tubuh iblis abadi seseorang mengingatkan orang banyak ketika orang banyak mendengar suara ini mereka tiba-tiba menyadari ya bagaimana kita bisa melupakan dia ahli alam demigod dari Samsung si jenius dari suku penyihir gunung yang jahat Sen Wu setelah itu tatapan semua orang beralih ke suku dukun gunung jahat dan terfokus pada pemuda itu pada saat ini mata dukun gunung yang tak bernyawa tertuju pada tubuh iblis abadi yang masih muda dan dia bergumam sekali lagi tubuh iblis dukun gunung tubuh iblis abadi aku Sen Wu semakin ingin bertarung denganmu setelah membunuh tubuh iblis abadi yang legendaris aku yakin namaku akan menyebar ke seluruh dunia ah raungan kesakitan seperti binatang muncul dari area kacau petir hitam yang mengamuk kemudian sosok hitam yang sangat malang bergegas keluar dari formasi guntur hitam yang kacau rambut panjangnya acak-acakan dan tubuhnya berantakan dari daging dan darah wajahnya juga meledak dan dia menatap tajam ke arah si Feng pembunuh putranya Bai Jun meskipun Bai Jun pemimpin suku gagak hitam menjadi seperti ini dia dengan cepat dikenali oleh orang lain siapa yang mengira bahwa Bai Jun yang pernah menjadi ahli terkenal di hutan belantara Gunung Luo akan menjadi seperti itu memikirkan hal ini dan melihat Bai Jun yang malang orang-orang menghela nafas dalam hati aku aku akan membunuhmu mata Bai Jun yang tampak seperti akan lepas dari wajahnya yang busuk menjadi sangat merah ini sudah berakhir formasi Divine Black Crow telah rusak dan prajurit Divine Black Crow semuanya dibunuh oleh sembilan formasi Black Thunder yang kuat Bai Jun juga terluka para oleh sembilan formasi guntur hitam dan kehilangan kekuatan tempurnya namun dia masih tidak mau menyerah saat dia dengan marah melolong pada orang jahat itu dalam hatinya dia benar-benar berharap bisa membunuhnya kamu tidak punya kesempatan lagi melihat orang di depannya yang tidak bisa dikenali dan melolong seperti anjing gila si Feng berkata dengan nada menghina kemudian si Feng mengulurkan tangan kanannya seperti cakar dan mengarahkannya ke Bai Jun dari jauh tidak Bai Jun membuka mulutnya dan melolong lagi tapi kali ini itu adalah lolongan kengganan dan keputus asaan dia sudah merasakan kekuatan isap yang kuat telah menyelimuti tubuhnya yang rusak 1106 Bai Jun yang menduduki peringkat ketiga di antara 12 orang terkuat di Gurun Gunung Luo wajahnya dicengkram oleh remaja tubuh iblis abadi Bai Jun masih mengaum di tangan si Feng wajah si Feng penuh dengan penghinaan lalu dia mengisap dengan tangan kanannya seketika lima aliran darah keluar dari wajah Bai Jun dan ke telapak tangan si Feng ah wajah mengerikan Bai Jun dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa saat dia melolong kesakitan ketika darah di tubuhnya menyembur keluar dari lima lubangnya tubuhnya yang babak belur yang dipenuhi luka dengan cepat mengerut segera Bai Jun yang terkuat dari suku gagak hitam berubah menjadi mayat yang layu dan mati apa metode budidaya macam apa ini sangat jahat hingga ia menghisap darah manusia remaja tubuh iblis abadi menghisap darah Bai Jun hingga kering dan mengubahnya menjadi mayat yang layu pemandangan ini membuat bulu kuduk orang berdiri betapa menyakitkannya tersedot hingga kering oleh kekuatan yang begitu kuat sebelum kematian tubuh iblis abadi memang layak menyandang gelar itu ia mengembangkan metode penanaman iblis yang begitu jahat dan keji setelah menghisap darah Bai Jun hingga kering tangan kanan si Feng mengendur dan mayat Bai Jun yang layu jatuh ke tanah di bawah dalam keadaan berantakan tidak peduli betapa mulianya dia ketika dia masih hidup dia sekarang menjadi mayat setelah kematian setelah itu mata si Feng menyapu area di depannya dia memandang orang-orang di kejauhan dan berkata dengan dingin siapa lagi yang ingin mati saat si Feng berbicara matanya terfokus pada sosok yang paling dekat dengannya sosok ini adalah kepala suku Sing Feng Sing Ki karena dia mengejar mayat putranya dialah yang paling dekat dengan si Feng melihat mata dingin si Feng menatapnya Sing Ki segera merasa kedinginan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dia buru-buru berkata kepada si Feng itu ini salah paham setelah mengucapkan kata kesalahpahaman sosok Sing Ki melintas dan dia dengan cepat mundur adapun jenazah putranya dia bahkan tidak berani menyebutkannya dia percaya bahwa jika dia membuat marah Grim Demon dia pasti akan membunuhnya sebelumnya dia menyaksikan Bai Jun mati tepat di depan matanya setelah Sing Ki pergi mata si Feng terus mengamati area tersebut segera pandangannya tertuju pada pilar api abu-abu yang mengjulang ke langit Gong Sun Tae In saat dia merasakan pilar api abu-abu si Feng perlahan mengucapkan kata-kata ini hem tiba-tiba si Feng merasakan semangat juang yang kuat melonjak di dunia dia dengan cepat menoleh dan melihat sekelompok orang kelompok orang itu adalah sekelompok dukun gunung di sana si Feng melihat si jubah hitam pada akhirnya pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang seumuran dengannya niat bertarung itu datang dari pemuda itu auranya jelas seperti Samsung demigod dari aura pemuda itu si Feng bisa merasakan bahwa dia sangat ingin melawannya datang dan lawan aku si Feng berteriak sambil menunjuk ke arah Senwu yang berada di kejauhan hahaha Senwu terkekeh saat mendengar tantangan si Feng lalu tubuhnya melintas dan dia bergegas menuju si Feng meledak pada saat ini si Feng meraung ke langit tiba-tiba petir hitam yang dahsyat dan kuat meledak dari tubuhnya dan melonjak ke langit si Feng juga bersiap menghadapi Senwu secara langsung sekarang si Feng telah memasuki alam demigod bintang dua kekuatan guntur hitam penghancur iblisnya tidak lagi sebanding dengan sebelumnya si Feng si jubah hitam wulu juga berbalik dan melihat kedua orang yang akan bertabrakan bisa juga dikatakan bahwa dua individu yang kuat dan berbakat ini akan bertarung karena dia saya Senwu dari suku penyihir gunung saya memiliki tubuh iblis abadi sebutkan nama anda kata Senwu sambil bergerak cepat menuju si Feng suaranya segera bergema di area tersebut Senwu Si Feng yang telah berubah menjadi petir hitam bergumam ketika mendengar nama Senwu kemudian Si Feng tertawa keras dan berkata kamu adalah Senwu bagus Si Feng berkata bagus dia telah berjanji pada si jubah hitam bahwa dia akan melawan Senwu atas namanya sekarang Senwu ada di sini dia bisa memenuhi janjinya Si Feng saat ini Si Feng juga mengumumkan namanya suaranya tidak nyaring tapi sudah bergema di area tersebut tubuh iblis abadi Si Feng namanya pun sudah dihafal masyarakat saat Si Feng mengumumkan namanya nama dan gelar ini bergema di seluruh hutan belantara Rocky Mountain pada saat ini Senwu yang semakin dekat dengan Si Feng mengeluarkan rawungan rendah serangan ketuhanan tanpa bentuk Senwu mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Si Feng seperti pedang dewa tubuhnya masih bergerak cepat menuju Si Feng pada saat ini Si Feng yang telah berubah menjadi petir hitam membentuk segel tangan misterius dan kuno dengan tangannya dikelilingi oleh petir hitam ledakan 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 pada saat ini guntur menderu delapan petir hitam jatuh dari langit ke segala arah di sekitar Senwu mereka mengepung Senwu seperti sangkar petir ledakan lalu terdengar suara gemuruh lagi tepat di atas Senwu petir yang ganas dan dahsyat menghantam Senwu begitu Si Feng menyerang dia menggunakan gerakan pembunuhannya yang paling kuat penampilan sembilan petir untuk membunuh Senwu begitu kemunculan sembilan petir tubuh Senwu yang bergerak cepat berhenti tiba-tiba lalu tidak ada rasa takut di wajah Senwu sebaliknya dia tertawa bangga dan berkata sembilan petir haha tepat waktu saat dia tertawa tangan kanan Senwu yang mengarah ke depan seperti pedang menunjuk ke arah langit dan petir hitam yang turun ledakan dibawah pengawasan orang banyak petir yang gelap dan ganas menyambar tubuh Senwu dalam sekejap mata ia melahap Senwu kemudian delapan petir muncul di sekitar Senwu seperti delapan naga petir hitam mereka melonjak menuju petir hitam di tengah ledakan 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 sembilan petir menyerang dalam sekejap kehampaan menjadi sangat ganas dan kacau seperti saat senjata ilahi gagak hitam dihancurkan ini apakah pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu antara talenta surgawi akan berakhir begitu saja seseorang berseru ketika mereka melihat tubuh Senwu dibombardir oleh petir dan merasakan kehampaan yang kejam dan kacau dalam benak semua orang ini seharusnya merupakan pertarungan antara dua lawan yang sama kuatnya seharusnya tidak sesederhana itu seseorang menganalisis dengan ekspresi tegas 1107 Senwu yang bergerak cepat menuju Sifeng untuk menyerang tubuh iblis abadi Sifeng tenggelam dalam lautan petir meski begitu masyarakat masih memiliki kepercayaan yang besar terhadap Senwu ketika Senwu menghadapi sembilan sambaran petir dia tertawa bangga dan berkata tepat pada waktunya ekspresi bangga itu masih terpatri di benak orang-orang samar-samar orang-orang tampak melihat sesosok muda berdiri dengan gagah di tengah sambaran petir hitam yang ganas wajahnya tegas dan tak tergoyahkan Senwu yang tak terkalahkan karena Senwu sangat percaya diri dia pasti tidak bisa dikalahkan aku pikir juga begitu pertarungan antara talenta tertinggi akan segera dimulai meskipun tubuh iblis abadi mengembangkan teknik iblis lebih baik dia membunuh Senwu bagaimanapun Senwu berasal dari suku penyihir gunung yang jahat sekarang dia telah menjadi pemimpin suku penyihir gunung dia adalah ancaman besar bagi hutan belantara Gunung Luo ya itu benar suku penyihir gunung yang jahat jika mereka kuat kitalah yang akan menderita lebih baik Senwu mati semua mata terfokus pada sambaran petir dahsyat yang melahap Senwu meskipun orang-orang berpikir bahwa Senwu tidak akan dikalahkan dengan mudah mereka masih berharap bahwa bakat tertinggi suku penyihir gunung yang jahat akan mati di tangan pemuda tubuh iblis abadi huh si Feng yang tubuhnya masih dikelilingi oleh sambaran petir hitam yang ganas juga melihat ke daratan yang dibombardir oleh sembilan sambaran petir seperti orang lain namun pada saat ini si Feng mendengus dingin saat dia mendengus dingin petir gelap yang ganas di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan melonjak ke tubuh fisiknya kilatan petir hitam yang ganas di tubuh si Feng langsung menghilang kemudian si Feng membuka mulutnya lagi dan berkata dengan nada menghina Senwu dan disini saya bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang anda miliki berani bertarung dengan tuan muda ini tetapi anda sebenarnya sangat lemah sehingga anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun kamu mengecewakan Ben sao tidak berguna kata-kata menghina si Feng terhadap Senwu bergema di langit apa apa ketika orang banyak mendengar kata-kata si Feng mereka berseru lagi karena pemuda dengan tubuh iblis abadi berkata demikian apakah itu berarti Senwu benar-benar telah dikalahkan oleh sembilan guntur hanya dengan satu gerakan apakah Senwu benar-benar telah dikalahkan seseorang bertanya dengan kaget dan ragu namun dari nadanya terlihat jelas bahwa dia masih tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan Senwu hanya dengan satu gerakan menurutku seharusnya tidak ada orang lain menganalisa pertarungan antara yang kuat seringkali mereka mengira hasilnya sudah diputuskan namun hasilnya seringkali melebihi di ekspektasi semua orang menurutku kali ini sama saja tapi kali ini tubuh iblis abadi mengatakan bahwa kekuatan ilahi tidak akan mampu menahan satu pukulan pun beraninya kamu menyebut Senwu sebagai sampah sebenarnya pertarungan antara ahli tidak jarang terjadi terkadang selalu ada beberapa orang sombong yang mengira lawannya sudah kalah namun pada akhirnya lawannya seringkali keluar dari energi kekerasan saya pikir Godless akan melakukan hal yang sama nanti tunggu dan lihat saja wajah tubuh iblis abadi pasti akan menunjukkan ekspresi terkejut kata seseorang dengan tegas berdasarkan pengalamannya sebelumnya menonton pertempuran semakin banyak orang mengira Senwu belum dikalahkan mereka bertarung dalam petir yang dahsyat menunggu Senwu keluar dari petir untuk melakukan pertempuran nyata dengan tubuh iblis abadi ayah bagaimana menurutmu longsian talenta tertinggi dari suku naga langit berbalik dan bertanya pada tuan naga di sampingnya ketika tuan naga mendengar pertanyaan putranya dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata aku juga tidak tahu kekuatan petir hitam telah lama melampaui kekuatan kita namun ketika Senwu menghadapi sembilan guntur dia tersenyum percaya diri dan bangga saya pikir dia harus yakin bahwa dia bisa menangani kekuatan sembilan guntur Senwu Senwu terkutuk itu yang terbaik adalah jika dia terluka parah dan menjadi cacat singki kepala suku dari suku sing Feng mengutup dirinya sendiri saat dia melihat petir hitam yang ganas di kehampaan selama Senwu menjadi cacat dia dapat dengan mudah membunuhnya dan membalaskan dendam putranya Sing Ao waktu berlalu dengan lambat di bawah pandangan semua orang petir hitam yang ganas di kehampaan akhirnya mulai surut dengan cepat dan bergegas menuju kehampaan di bawah petir hitam yang berangsur-angsurut sesosok tubuh terlihat samar-samar Sen Senwu itu Senwu Senwu bagaimana Senwu menjadi seperti ini bukankah seharusnya dia berdiri dengan bangga di tengah petir hitam saat petir hitam menghilang dia seharusnya baik-baik saja ya dia tertawa terbahak-bahak itu hebat tapi sekarang saat petir terus surut sosok Senwu menjadi semakin jelas namun Sen Sen yang muncul di mata semua orang tidak setinggi dan lurus seperti yang mereka bayangkan dia tidak keluar dengan bangga dari petir pada saat itu dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan ketika dia terbaring di kehampaan terengah-engah seluruh tubuhnya hangus hitam dan tidak bisa dikenali pakaiannya telah menjadi abu oleh petir hitam yang dahsyat memperlihatkan tubuhnya yang hangus yang masih mengeluarkan asap hitam pada saat ini si jenius Senwu tidak berbeda dengan anjing mati jelas sekali bahwa Senwu telah dikalahkan oleh penampilan sembilan petir Sifeng Sen Senwu di sisi suku penyihir gunung wajah anggota suku penyihir gunung dipenuhi dengan keterkejutan mereka semua tahu bahwa Senwu telah memasuki alam demigot Samsung yang sangat kuat namun Senwu yang begitu kuat telah dikalahkan dan dia telah dikalahkan oleh orang itu dengan satu gerakan orang-orang secara bertahap menyadari bahwa bukan Senwu yang lemah orang itulah yang terlalu kuat tubuh iblis abadi benar saja tubuh iblis abadi setelah mengalahkan Senwu dengan satu gerakan Sifeng tidak lagi memperhatikan Senwu yang terbaring di kehampaan di depannya seperti anjing mati dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat kekehampaan di mana anggota suku penyihir gunung berada pandangannya tertuju pada si jubah hitam saat dia berbicara dengan tenang Senwu dari suku penyihir gunungmu telah mengalahkannya aku telah memenuhi janjiku padamu itu benar jubah hitam juga sedang menghadapi Sifeng saat ini ketika dia mendengar kata-kata Sifeng dia menjawab dengan suaranya yang lama dan serak lagi kemudian dia berbalik dan menatap ayahnya Wu siang ayah tidak saya belum kalah saya Senwu bagaimana saya bisa kalah saya adalah Senwu yang tidak terkalahkan saya ingin menikah dengan Wu Luo tepat pada saat ini ketika semua orang berpikir bahwa debu telah mengendap raungan keras dan marah tiba-tiba bergema raungan itu langsung menarik perhatian banyak orang kemudian mereka melihat tubuh hangus dan membusuk yang tergeletak sendirian di kehampaan bergerak pada saat ini dia sudah pindah Senwu pindah apakah ini berarti pertempuran kebanggaan langit ini belum berakhir Senwu Senwu dari suku penyihir gunung langsung menjadi fokus perhatian semua orang 1108 dibawah tatapan semua orang mereka melihat Senwu yang hancur berkeping-keping oleh petir hitam perlahan berdiri di udara gemetar tiba-tiba tubuh Senwu yang sedikit bungkuk berdiri tegak dan dia melolong ke langit Aum kehendak tak terkalahkan semua orang terpengaruh oleh lolongan Senwu mereka bisa merasakan kehendak Senwu yang tak terkalahkan dari lolongannya Hah namun si Feng masih mendengus menghina ketika dia melihat Senwu berdiri tegak dan melolong ke langit saat dengusan si Feng terdengar tubuh Senwu yang berdiri tegak dan bangga tiba-tiba bergidik raungan itu berhenti blerk pada saat ini semburan darah merah cerah muncrat dari mulut Senwu tubuh Senwu yang babak belur sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya saat ini dia jatuh ke tanah rusak di bawah meskipun Senwu memiliki kehendak tak terkalahkan kehendak terkuat tidak berguna baginya dia terluka parah oleh sembilan petir dan benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya Senwu melihat Senwu jatuh ke tanah di bawah mantan pemimpin suku penyihir ke gunung Wu Chi segera berteleportasi menuju Senwu Senwu di sisi lain Singki melontarkan nama Senwu saat melihat Senwu yang sekarat jatuh ke tanah tubuh Singki bersinar dan dia dengan cepat bergerak menuju Senwu dia mengepalkan tangannya dan berpikir Tuhan ada di pihakku Singki dipenuhi dengan niat membunuh pada saat ini wajah si Feng tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat Singki yang bergerak cepat si Feng membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Singki Singki yang sedang bergerak cepat tiba-tiba muncul di udara dalam sekejap kemudian Singki melihat kedepannya dengan wajah penuh keterkejutan dia menatap sosok seperti dewa itu Singki sudah merasakan bahwa dia dikurung oleh kekuatan sedingin es yang tidak terlihat jika kekuatan es itu bergerak lagi itu bisa merenggut nyawanya kapan saja Tuhan kenapa Singki bertanya dengan hormat dengan ekspresi bingung kepala suku dari suku Sing Feng yang biasanya tinggi dan perkasa di hutan belantara besar gunung jatuh seperti seekor tikus yang melihat kucing ketika menghadapi orang ini si Feng berkata orang ini dikalahkan oleh Bensao dan dilukai oleh Bensao tanpa izin Bensao tidak ada yang bisa menyentuhnya si Feng terdengar seperti sedang memberi perintah pada Singki ya saya mendapatkannya setelah mendengar kata-kata si Feng Singki dengan cepat menjawab beraninya dia tidak menaati perkataan orang itu hanya setelah Singki menjawab dia merasakan kekuatan dingin dan tak terlihat menghilang dia kemudian menundukkan kepalanya dan menatap Senwu yang terjatuh dengan enggan Senwu ditangkap oleh boneka bertuah dan diteleportasi kembali ke tempat para dukun gunung berada mendesah Singki menghela nafas dalam hatinya dan mundur si Feng telah melepaskan Senwu karena dia tidak punya dendam terhadapnya jika Senwu ingin bertarung dengannya yang harus dilakukan hanyalah melukainya tidak perlu membunuhnya saat ini mata si Feng bergerak lagi dia melihat pilar api abu-abu yang melesat ke langit tangan si Feng telah membentuk segel tangan kuno dan misterius si Feng berteriak lagi sembilan guntur muncul ledakan 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 tiba-tiba ledakan besar bergema di daerah tersebut delapan sambaran petir hitam turun dari langit ke delapan arah pilar api yang mengjulang tinggi ledakan sambaran petir iblis ke sembilan menghantam dengan ganas mengarah ke pusaran api abu-abu di titik tertinggi langit kemudian delapan petir demonic lightning bergerak bersamaan dan bergegas menuju pilar api abu-abu ledakan untuk sesaat energi di dalam kehampaan menjadi sangat ganas dan kacau pusaran api abu-abu di langit segera dihancurkan oleh petir setan hitam pekat awalnya pusaran api abu-abu dibentuk oleh tutup grid void furnace namun sekarang pusaran api abu-abu telah dihancurkan tutup tungku kekosongan besar tidak lagi terlihat pada saat ini petir hitam pekat mendatangkan malapetaka pada pilar api abu-abu yang mengjulang ke langit secara bertahap pilar api abu-abu menunjukkan tanda-tanda akan ditelan dan pada saat ini raungan marah seperti binatang buas muncul dari energi petir dan api yang ganas mengaum Anda memiliki keinginan mati setelah raungan marah itu energi dahsyat melonjak ke langit sekali lagi pada saat ini pilar api yang mengjulang tinggi dan petir iblis hitam pekat yang ganas tiba-tiba runtuh menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata banyak orang yang sudah tahu bahwa oman yang terdengar seperti binatang buas tadi berasal dari penguasa alam liar yang luas gong suntai setelah pilar api yang mengjulang tinggi dan petir iblis yang gelap dan ganas dihancurkan sosok kekar dan agung dengan rambut yang mengjulang tinggi terungkap itu adalah gong suntain sebuah tungku besar berkaki enam mengambang di depannya itu adalah tungku kekosongan besar tutup grid void furnace yang berubah menjadi pusaran api telah kembali ke grid void furnace eh dimanakah putra suci yang berapi api dan piton berkepala empat kemana mereka pergi mengapa hanya tuan kota gong sun yang tersisa pilar api yang mengjulang tinggi menghilang selain gong suntain tidak ada orang lain yang terlihat huo yu dan piton berkepala empat telah menghilang dong 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 namun pada saat ini serangkaian rawungan keras datang dari grid void furnace tungku kekosongan besar bergetar hebat orang-orang segera menyadari kemana perginya tanah suci api dan piton berkepala empat tuan kota gong sun mengirim putra suci api dan piton berkepala empat ke dalam tungku kekosongan besar apakah dia ingin menggunakan tungku kekosongan besar untuk memurnikan mereka sampai mati lupakan ular besar itu tapi tapi jika putra suci api benar-benar mati di tangan gong suntain dan tanah suci api mengetahuinya mungkin saja mereka akan membantai semua makhluk hidup di hutan belantara gunung luo mendesis 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 tiba-tiba suara orang yang menghirup udara dingin kembali terdengar dengan para ahli dari tanah suci api membantai hutan belantara gunung luo akan menjadi hal yang mudah jika gong suntain benar-benar melakukan itu itu akan sangat gila membekukan pada saat ini gong suntain tiba-tiba meraung lagi dan menamparkan grid void furnace yang bergetar hebat di depannya dong dengan suara keras grid void furnace yang bergetar hebat seolah-olah sedang berjuang untuk melawan menjadi tenang setelah tamparan gong suntain setelah itu gong suntain mengangkat kepalanya untuk melihat si feng dan bertanya dengan dingin itu kamu tadi apakah anda mengganggu kehalusan saya pada saat ini ketika si feng melihat ke arah gong suntain dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh ia merasa gong suntain ini berbeda dengan gong suntain yang pernah ia lihat sebelumnya seribu seratus sembilan si feng memandang gong suntain dan menyadari bahwa gong suntain saat ini memberinya perasaan yang berbeda dari sebelumnya ada pun apa yang berbeda si feng tidak dapat menentukannya itu hanya perasaan yang berbeda perasaan yang sangat aneh manusia pesilat setengah dewa bintang dua sebenarnya bisa menggunakan kekuatan seperti itu untuk menghancurkan rencanaku tampaknya bakatmu juga luar biasa lalu aku akan menyempurnakanmu juga sebagai pelengkap bagiku untuk menjadi lebih kuat gong suntain berkata kepada si feng dengan ekspresi galak mendengar perkataan gong suntain si feng mengerutkan kening mendengarkan perkataan gong suntain sepertinya dia tidak mengenalinya lagi segera si feng memikirkan sebuah kemungkinan tubuh gong suntain telah dirasuki pantas saja saat dia melihat gong suntain barusan dia merasa dirinya berbeda dari sebelumnya saat ini tubuh gong suntain dipenuhi aura kekerasan untuk bisa merasuki tubuh Samsung demigod makhluk misterius yang merasuki tubuh tersebut pastilah luar biasa namun untuk bisa mengirimkan putra suci api-api dan ular berkepala empat ke dalam tungku kekosongan besar itu pasti luar biasa sebelumnya gong suntain hanya menggunakan tungku kekosongan besar untuk melawan putra suci api-api dan ular berkepala empat jelas mustahil untuk menekan mereka dong pada saat ini gong suntain membanting telapak tangannya ke grit void furnace lagi suara benturan logam terdengar lagi dengan ledakan tungku kekosongan besar meletus dengan api abu-abu yang berkobar seperti gunung kecil api abu-abu setelah itu gong suntain menyerang dengan kedua telapak tangannya menghantam kuali kekosongan besar dan mendorongnya ke arah si feng kekuatan ini melihat tungku kekosongan besar yang seperti gunung api kecil menghantam ke arahnya si feng segera merasakan bahwa kekuatan ini jauh lebih kuat daripada saat gong suntain mengaktifkan tungku kekosongan besar ketika dihadapkan dengan kekuatan seperti itu si feng tidak ragu sedikitpun untuk membentuk segel kuno dan mendalam dengan tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah sembilan guntur muncul ledakan 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 antara langit dan bumi guntur yang dahsyat kembali bergemuruh sembilan guntur muncul lagi dan jatuh dari langit seperti sangkar menimpa gunung kecil api abu-abu ledakan raungan keras lainnya terdengar saat sembilan sambaran petir iblis hitam pekat menyambar dan menelan grit void furnace dalam sekejap guntur gelap itu seperti laut 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 ombak laut ini seperti akhir dunia kekuatan yang begitu liar dan ganas menyebabkan penonton dikejauhan kembali merasakan gelombang keterkejutan huff anda memang memiliki beberapa keterampilan saya akan mencabik cabik tubuh anda dan melihat apa bedanya demigot bintang dua sebenarnya bisa menggunakan kekuatan sekuat itu untuk bersaing denganku pada saat ini teriakan yang kuat dan membosankan tiba-tiba terdengar di atas kepala sifeng sosok seperti iblis gong sun tae in tiba-tiba muncul di atas sifeng tangan kanannya terulur ke arah sifeng dan kelima jarinya terentang lebar api abu-abu yang ganas segera membakar tangan kanan gong sun tae in kekuatan tungku kekosongan besar melihat serangan sengit gong sun tae in sifeng segera merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh gong sun tae in pada saat ini persis sama dengan energi dari grit void furnace saya mengerti sifeng menatap gong sun tae in diatasnya dan berkata sambil tersenyum dingin gong sun tae in dia telah dirasuki oleh artefak ilahi kesayangannya saya benar bukan tungku kekosongan besar setelah sifeng selesai berbicara ekspresi gong sun tae in sedikit berubah kemudian senyuman dingin muncul di wajahnya dan dia berkata kamu sangat pintar tapi apa yang bisa kamu lakukan saat gong sun tae in berbicara kekuatan telapak tangannya tidak berkurang itu akan mengenai kepala sifeng namun sifeng masih terlihat tenang dan tidak tergesa-gesa setelah mendengar pengakuan gong sun tae in dia berkata ben sao tidak bisa berbuat apa-apa saya hanya penasaran tak disangka tubuh gong sun tae in pada akhirnya dirasuki oleh artefak ilahi miliknya sayang sekali saat sifeng berbicara kali ini dia meninju dengan keras saat dia meninju ke atas tangan kanan sifeng tiba-tiba meledak dengan petir hitam yang dahsyat tinju petir hitam dan telapak api abu-abu bertabrakan dengan keras pada saat ini ledakan sebuah ledakan dahsyat terjadi antara langit dan bumi dibawah benturan dahsyat ledakan ini tidak kalah dengan gemuruh ledakan kemudian dibawah tatapan banyak orang dua orang yang bertabrakan satu sama lain terlempar ke arah berlawanan karena pengaruh kekuatan satu sama lain gong sun tae in terlempar ke atas dan sifeng terlempar ke tanah kali ini keduanya justru bertarung imbang dalam bentrokan keduanya bagus sangat kuat para penonton kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka merasakan energi tabrakan tadi ini apakah ini pertarungan sesungguhnya antara yang kuat dibandingkan dengan pertarungan yang kuat pertarungan senwu sebelumnya hanyalah lelucon bahan tertawaan seseorang berkomentar orang-orang yang tidak jauh darinya semua mengangguk dalam diam ketika mereka mendengarnya senwu menyerang dengan penuh percaya diri dan bahkan tertawa bangga dan berkata ayo pada akhirnya dia tidak dapat menahan satu serangan pun dari orang itu dan sekarang dia telah menjadi bahan tertawaan banyak orang di sisi lain sosok terbang sifeng dan gong sun tae in tiba-tiba berhenti di saat yang bersamaan pada saat ini tangan gong sun tae in telah berubah menjadi cakar dan melambai-lambaikannya di kehampaan dia melanjutkan pembicaraan dengan sifeng dan berkata sedih orang itu hanyalah kuali yang saya besarkan tanpa saya dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki saat ini dia juga tidak akan memiliki prestise dan kejayaan saat ini tetapi haf bagaimanapun juga dia tetaplah orang yang tidak berguna setelah bertahun-tahun kuali ini tidak kunjung membaik sungguh mengecewakan siapa yang mengira bahwa gong sun tae in orang terkuat di hutan belantara besar gunung luo akan disebut tidak berguna oleh kuali kekosongan besar siapa sangka dia akan disebut kuali oleh kuali kekosongan besar saat gong sun tae in melambaikan cakarnya secara bertahap dengan dia sebagai pusatnya pusaran api abu-abu besar muncul lagi saat cakarnya terus menari kekuatan pusaran api semakin kuat kekuatan ini ketika si feng merasakan kekuatan yang akan dikeluarkan gong sun tae in ekspresinya menjadi sangat serius saat ini pusaran api abu-abu semakin kuat menyebabkan dia merasa sangat takut namun ketika si feng terguncang hingga jatuh tangannya sekali lagi memadatkan segel tangan kuno itu 1110 gong sun tae in yang berada di tengah api besar menatap si feng lalu dia memberi isyarat tangan dan berkata tidak ada gunanya manusia bodoh kamu hanya melakukan perjuangan yang sia-sia langkah ini cukup untuk mengalahkanmu lalu gong sun tae in tiba-tiba melambaikan tangannya ke bawah mengikuti gerakan gong sun tae in pusaran api abu-abu besar yang menutupi dunia kecil ini tiba-tiba bergerak dan jatuh seolah-olah langit sedang runtuh serangan ini kekuatan ini gubernur gong sun gong sun tae in kali ini gong sun tae in melancarkan kekuatan yang lebih kuat melihat orang-orang dari berbagai klan dan suku mereka kembali berseru kemudian mereka semua melihat ke arah pemuda dengan tubuh iblis abadi kekuatan ini bisakah dia menahannya sembilan guru muncul pada saat ini si feng yang membuat gerakan tangan kuno dan misterius berteriak dengan suara yang dalam ledakan 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 gelombang suara gemuruh yang sangat familiar terdengar segera setelah itu pandangan semua orang sekali lagi terfokus pada pusaran api besar mereka sedang menunggu sembilan guntur hitam yang familiar muncul lagi dan bertabrakan dengan kekuatan ini namun kemudian mereka melihat sembilan petir jatuh dari langit dan tidak bertabrakan dengan pusaran api abu-abu sembilan guntur muncul dan jatuh ke lautan guntur dimana guntur hitam masih melonjak dan dimana tunggu kekosongan besar berada sembilan guntur ini apakah mereka ketinggalan mengapa mereka jatuh di sana ya bagaimana mereka bisa melewatkan momen kritis seperti itu tanpa perlawanan dari sembilan guntur mari kita lihat bagaimana dia bisa menahan serangan kuat gubernur gongsun mungkin dengan gerakan ini tubuh iblis abadi akan menjadi legenda di benua wastelen kita lagi hancurkan tubuh iblis abadi dan jadilah penguasa yang kuat gongsun taein kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka melihat si feng memanggil sembilan sambaran petir iblis hitam mereka tidak memblokir pusaran api abu-abu gongsun taein dan malah menyerang lautan petir tempat tunggu kekosongan besar berada bahkan gongsun taein yang berada di langit pun penasaran dia berkata tahukah kamu bahwa kamu tidak sebanding dengan seranganku apakah anda sudah menyerah untuk melawan huh apakah kamu ingin menyelamatkan temanmu sebelum aku melukaimu dengan parah tapi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu menyelamatkan manusia dan ular itu anda terluka parah mereka baru saja ditekan oleh saya biarpun mereka keluar saya akan terus menekan mereka huh setelah mendengar kata-kata gongsun taein si feng mendengus dingin segera setelah itu pusaran api besar yang menyelimuti area itu mendarat di kehampaan dan melahap si feng dan seluruh kehampaan dalam sekejap mata apakah pertarungan ini akan berakhir seperti ini apakah ini sudah berakhir apakah tubuh iblis abadi akan jatuh gelombang diskusi kembali terjadi saya tidak menyangka gongsun taein mencapai level seperti itu melihat medan perang dan pusaran api kuat yang dilepaskan gongsun taein Lord long kepala suku naga langit tidak bisa menahan nafas awalnya ketika dia melihat kelahiran tubuh iblis kematian yang kuat dia diam-diam merencanakan agar putranya longsian berkenalan dengan tubuh iblis kematian jika gongsun taein benar-benar mati hari ini maka dia akan membiarkan tubuh iblis abadi mengatakan bahwa dia marquis dragon akan mewarisi posisi penguasa gunung luo desolation sekarang bajun kepala suku gagak hitam telah meninggal jika gongsun taein benar-benar mati maka dia dan singki adalah kandidat yang paling cocok untuk penguasa hutan belantara luo shan tapi sekarang sepertinya gongsun taein terlalu kuat tidak heran dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di hati orang-orang di hutan belantara luo shan pusaran api kelabu yang besar melahap kekosongan di bawah gongsun taein menunduk dengan dingin dia bisa merasakan aura orang itu masih ada dia belum mati namun gongsun taein tidak mau membunuhnya dia ingin dia hidup dia hanya perlu meledakkannya setengah mati dan kemudian melemparkannya ke dalam tungku kekosongan besar untuk dimurnikan ledakan 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 di ruang kosong lain di bawah gongsun taein guntur hitam yang dahsyat masih meledak ruang itu telah dilahap oleh pusaran api abu-abu yang besar namun guntur hitam pekat masih melonjak dan tidak menghilang ledakan 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 saat ini semburan suara logam terdengar lagi itu adalah suara grit void furnace yang dipukul lagi dengan keras ha mengaum segera setelah itu ledakan auman keras dan auman marah binatang buas datang dari sana suara ini adalah suara putra suci api huo yu dan empat klon dewa ular delapan li setelah pusaran abu-abu yang menyapu kehampaan meledak dengan kekuatannya yang kuat pusaran itu mulai melemah dan menghilang secara bertahap pada saat ini sosok yang diselimuti api berkobar keluar dari pusaran api abu-abu mengaum 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 setelah ledakan raungan marah lainnya huo yu bergegas keluar dari pusaran api abu-abu diikuti oleh ular besar berkepala empat anjing tua ketika putra suci yang berapi api huo yu muncul lagi dan melihat gongsun taein di kehampaan di depannya api keluar dari matanya saat dia berteriak dengan marah padanya mengaum 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 keempat kepala ular besar berkepala empat terus membuka mulutnya dan mengaum ke arah gongsun taein seolah ingin menelan gongsun taein hidup-hidup menghadapi huo yu dan ular besar berkepala empat gongsun taein berkata dengan nada menghina dua lawan yang kalah beraninya kamu begitu sombong di depanku kamu baru saja diganggu oleh orang itu jadi aku tidak memurnikanmu sampai mati namun anda tidak perlu khawatir sekarang tidak ada yang bisa mengganggu saya saya bisa menyempurnakan anda nanti menghadapi si feng gongsun taein masih memperlakukannya dengan serius namun menghadapi huo yu dan ular besar berkepala empat gongsun taein meremehkan mereka segera setelah itu tangan kanan gongsun taein terulur lagi ledakan suara benturan logam terdengar lagi kemudian dibawah kendali gongsun taein grit void furnace yang besar terbang keluar dari pusaran api abu-abu dan dengan cepat terbang menuju gongsun taein benda sialan ini ketika huo yu melihat grit void furnace lagi dia meraung dengan marah namun meskipun dia meraung dengan marah terlihat jelas bahwa dia takut pada grit void furnace baru saja dia dan ular besar berkepala empat hampir dimurnikan sampai mati oleh tungku sialan itu berkepala empat pergilah dan tangani dia aku akan pergi dan menghancurkan tungku sialan ini pada saat ini huo yu meraung lagi ke arah ular besar berkepala empat mengaum 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 ular besar berkepala empat meraung serempak saat mendengar auman huo yu kemudian ular besar berkepala empat menyerang gongsun taein dengan ganas sepertinya dia tidak keberatan huo yu memanggilnya berkepala empat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih